Fosil Kepala Kerbau Purba yang ditemukan di Desa Banjarjo, Kecamatan Gagus, Kabupaten Goropokan ini, selasa siang dibawa ke Kantor Gubernur Jawa Tengah di Jalan Parlawan Semarang. Fosil yang diperkirakan berusia sekitar 300 ribu sampai 700 ribu tahun silam ini dibawa ke Semarang untuk memastikan kondisinya dan bisa diambil langkah penyelamatan. Saat ditemukan sepekan yang lalu, kondisi benda perubah kala ini dalam kondisi utuh dan tidak rusak. Panjang antara ujung tanduk mencapai 170 cm, tinggi tulang bagian kepala mencapai 60 cm, dengan lebar 25 cm. Sementara panjang tiap tanduk mencapai 119 cm. Carikan, carikan, tidak sengaja saya menyeluruh bagian kepala saya rabai, ternyata itu satu yang bagus, yang halus. Terus saya rabai pakai tangan, ternyata itu panjang. Setelah saya berusuri pakai tangan, saya rabai-rabai, dan saya menduga itu kayak tanduk. Langsung saya cari teman untuk mengangkat. Setelah dibawa ke Semarang dan dilakukan penelitian mengenai usia dan ditemukan dari lapisan mana, fosil kepala kerbau ini akan disimpan di Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran. Terima kasih telah menonton!